Halo, jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel. Assalamualaikum. Kali ini kita akan membuat desain kalender 2020 format 12 bulan dalam satu lembarnya. Seperti yang tampak pada monitor Anda saat ini, saya akan berbagi file 2 model kalender. Format 12 bulan, seperti ini. Silakan teman-teman simak sampai tuntas video ini, agar teman-teman tidak mengalami kesulitan saat proses pengeditan ulangnya. Bagaimana cara memasukkan gambar. Dan di sini juga saya jelaskan bagaimana cara membuat efek foto seperti ini. Jadi, dari awal akan kita sertakan juga efek bercak-bercaknya di pinggir-pinggirnya ini. Sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis. Agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya. Dan bagi teman-teman yang sudah berlangganan, terima kasih atau support-nya selama ini. Sukses selalu untuk teman-teman semua. Baik, kita buka aplikasi Corel. Di sini saya menggunakan Corel dalam proses mendesainnya. Nah, ini model yang pertama. Di pack 2, model yang kedua. Nah, seperti ini. Nanti akan saya jelaskan bagaimana cara membuat efek seperti ini dari awal gitu ya. Nah, sebelum lanjut, silakan teman-teman download dulu. Download dulu materi kalender ini. Link downloadnya ada di kolom deskripsi di bawah video ini. Silakan teman-teman buka. Nanti akan teman-teman akan diarahkan ke sini. Ke ini, ke blog saya. Nah, di sini teman-teman. Tinggal teman-teman scroll ke bawah. Ini link downloadnya. Untuk materi kalender dinding 2020. Format 12 bulan. Kalau untuk fontnya. Fontnya yang teman-teman perlu download ini. Komika Exis Font. Klik di sini. Teman-teman akan masuk ke DAFON. Silakan teman-teman download fontnya. Ini fontnya. Kliknya di sini teman-teman. Di-download. Setelah di-download, di-extract. Nanti file-nya seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Untuk menginstallnya. Atau memasukkan fontnya ke semua aplikasi yang terinstall di komputer kita. Teman-teman cukup pilih fontnya. Baru klik kanan. Baru pilih install. Jadi seperti itu. Jadi secara otomatis akan terinstall di semua aplikasi yang teman-teman gunakan di laptop atau di komputer teman-teman semua. Nah, untuk materinya. Teman-teman. Itu downloadnya di sini teman-teman. Itu materinya. Download. Akan diarahkan ke Google Drive. Silahkan teman-teman download. Kalau tidak tampil seperti ini. Teman-teman kliknya tombol ini. Tinggal di-klik gitu ya. Akan ter-download secara otomatis. Nanti teman-teman akan menerima file seperti ini. Nah, file seperti ini. Tinggal teman-teman ekstrak atau teman-teman urai. Klik kanan. Pilihnya adalah ekstrak here. Teman-teman diminta untuk memasukkan password. Passwordnya only redoan kecil semua. Only redoan. Terus di-ok. Nah, ini file-file-nya ada dalam jeep ini. Silahkan teman-teman buka. Nah, seperti ini. File-nya. Silahkan digunakan. Nanti kita akan membuat efek foto yang ada bercak-bercaknya ya. Kita menggunakan bercak-bercak ini nanti. Saya minimase. Ini juga saya minimase. Kita kembali ke Corel kita. Nah, seperti ini. Pertama, mengedit gambar utamanya ini. Gambar utama ini teman-teman bisa teman-teman ganti teman-teman ya. Bisa menggunakan foto keluarga gitu ya. Sesuai dengan permintaan atau foto-foto yang lain. Ambil gambar. Teman-teman tinggal ambil gambar di Corel. Mengambil gambar di Corel itu file import atau ctrl-i pada keyboard shortcut-nya. Pilih menu file. Pilih import. Silahkan teman-teman ganti fotonya. Saya menggunakan contoh foto yang ada ini saja. Misalkan saya menggunakan foto ini. Saya letakkan di sini gitu ya. Seperti ini. Saya leser ke sini. Ini saya masukkan ke sini. Klik kanan pada fotonya baru pilih power clip. Baru klik yang di sini. Kan fotonya akan terganti gitu ya. Seperti ini. Oke. Nah, kalau yang ini. Yang berwarna kuning kotak-kotak ini. Cara Masukannya juga sangat mudah teman-teman. Caranya sama sebenarnya. File import. Ambil foto lain. Misalkan ini. Saya letakkan di sini gitu. Misalkan gini. Klik kanan juga. Pilih power clip. Masukkan ke dalam sini. Nah, jadi seperti itu. Teman-teman bisa menggunakan foto keluarga gitu ya. Di sini dimasukkan. Ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Saya masukkan foto-foto keluarga. Yang lainnya lagi. File import. Misalkan. Ini saya ambil. Kita akan di sini. Baru klik kanan. Power clip. Di sini. Kalau kurang besar. Klik kanan. Edit. Dibesarkan. Baru klik kanan. Finish. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau untuk tata letak kalendernya. Ini sudah saya buat seperti ini teman-teman. Di model kedua juga sudah saya buat. Layout kalendernya. Seperti ini. Silahkan teman-teman ikuti. Atau ingin dirubah. Sesuai dengan keinginan juga gak apa-apa. Kalau di bagian bawah sini. Bisa teman-teman ganti gambarnya teman-teman ya. Nah, di bagian bawah sini. Misalkan ini saya klik kanan. Saya edit power clip. Saya masuk ke dalam kotak utamanya. Misalkan ini saya hapus ya teman-teman. Saya hapus. Ini saya hapus gitu ya. Saya tinggalkan ini gitu ya. Saya ambil gambar yang lainnya. Misalkan. Di kanan saya kembalikan. Finish. Saya masukin gambar di sini. Caranya sama. File import. Ambil gambar ini. Misalkan. Kita letakkan di sini. Gitu ya teman-teman ya. Nah, begini misalkan. Baru dimasukkan gambarnya ke dalam kotak yang utama. Klik kanan. Power clip. Masukkan. Kalau kita perhatikan di sini. Ini kan masih ada nampak nih. Ujung-ujungnya tidak transparan nih ya. Kita edit ya. Klik kanan. Edit power clip. Kita turunkan sedikit. Begini. Kita akan transparankan di bagian atas sini. Pilihnya ini teman-teman. Transparan tool. Dari sini. Dari tengah sini ke sini. Oke. Transparan ya. Baru yang sebelah kiri kita transparankan juga. Nah, untuk transparan sebelah kiri sini. Berarti gambar ini kita ubah menjadi bitmap. Dia tidak bisa transparan dua kali. Jadi kita bitmap dulu. Pilih menu bitmap. Convert to bitmap. Dicentang semua. Ini dua-duanya. Transparan background. Misalkan pilihnya color mode. Gak apa-apa. Terus di oke. Nah, dari sini baru kita transparankan di bagian kiri sini. Dari sini klik ke sini. Oke. Nah, seperti itu. Baru klik kanan. Finish. Nah. Jadi di sini sudah transparan. Di sini juga transparan. Gambar berikutnya lagi. File import. Taruh tengah-tengah sini. Misalkan yang ini teman-teman. Saya latakkan di sini gitu ya. Nah, begini. Perklik kanan. Power tool. Masukkan ke dalam kotak utamanya. Nah, ini kan tidak transparan nih. Sudut-sudutnya. Baru klik kanan. Edit power clip. Pilih gambarnya. Aktifkan transparan tool. Dari tengah sini ke atas sini dulu. Tekan shift. Biar rata. Seperti ini. Baru kita bitmap dulu. Bitmap. Convert to bitmap. Centang. Oke. Bagian sini lagi. Dari sini ke sini. Tekan shift. Biar rata. Nah, begini. Kalau yang di sini gimana? Berarti ini di bitmap lagi. Bitmap. Convert to bitmap. Seperti ini. Oke. Dari sini ke sini. Transip. Biar rata. Sudah seperti ini. Baru klik kanan. Finish. Sudah jadi. Seperti tiga buah gambar yang saling menyatu. Kalau yang ini prosesnya sama seperti ini tadi. Transparannya di bagian sini. Bagian kanan. Sama bagian atas. Oke teman-teman ya. Model pertama. Seperti itu. Mengeditnya. Nah, untuk model kedua. Caranya sama sebenarnya. Caranya sama. Cuma di sini letak fotonya cuma satu aja di sini. Kita ambil gambar ini. File import. Ambil gambar. Atau ctrl I pada keyboard. Misalkan saya ganti fotonya ini. Misalkan. Letakkan di sini. Setelah di sini dulu. Baru klik kanan. Power clip masuk ke bawah sini. Baru klik kanan. Edit. Itu ya. Edit. Yang bawahnya kita delete aja. Nah, di sini kan ditransparankan teman-teman. Pilih gambarnya. Pilih transparan tool. Dari sini ke sini. Tekan shift biar rata. Nah, seperti itu baru klik kanan. Finish. Kita pilih transparan di bagian sini. Oh, belum. Kita pelanin lagi. Klik kanan. Edit power clip. Kelewatan. Transparannya kelewatan. Transparan. Nah, ini kelewatan kan. Harusnya di sini. Nah, gitu. Baru klik kanan. Finish. Nah. Sudutnya udah nggak ada. Nah, kalau yang ini. Caranya sama. File import. Ambil gambar. Ini misalkan. Kita tekan di sini. Baru klik kanan. Power clip. Masuk di sini. Nah, caranya sama. Nah, berikutnya kita akan mencoba membuat efek seperti ini. Kotak saling menindih seperti ini. Biar teman-teman bisa leluasa untuk menggesernya. Kalau ini kan. Kalau ini kita geser. Begitu teman-teman. Dia kepotong begininya. Kepotong. Ini juga kepotong kan. Jadi teman-teman harus membuat dari awal. Biar bisa dikeluarkan. Tidak menumpuk terlalu banyak seperti ini teman-teman. Oke. Kita akan coba buat ya. Oke. Pertama buat kotak dengan rectangle tool. Rectangle. Tekan control biar benar-benar sama sisi. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Baru teman-teman tumpulkan sudutnya dengan menggunakan shape tool. Seperti ini. Hmm, begini. Sudah tumpul. Berikutnya kita akan buat kotak kecil di dalamnya. Dengan sudut yang tumpul juga. Cara membuatnya. Tekan shape. Geser ke tengah begini. Baru klik kanan. Jadi seperti ini. Ada dua buah kotak. Kotak kecil sama kotak besar. Nah, berikutnya kita tumpuk-tumpuk teman-teman. Kita tumpuk blok semua. Seperti ini. Kita tumpuk kesini. Misalkan. Kecilkan sedikit. Gitu ya. Tata-tata sesuai dengan keinginan teman-teman. Disini misalkan. Kecilkan lagi. Sesuai dengan keinginan aja. Saling menindih begini bisa juga. Nah, gitu. Ini misalkan taruh disini lagi. Kita taruh disini lagi. Sesuai dengan keinginan aja. Bentuknya. Oke. Kita taruh disini lagi. Nah, gitu misalkan. Tidak harus sama seperti ini. Tidak harus sama. Sesuai dengan keinginan aja. Misalkan ini saya copy deh. Itu contoh ya. Saya ctrl C. Saya letakkan disini. Saya paste. Nah, ini. Contoh saja. Yang atasnya saya hapus. Tandir-tandirnya saya hapus. Nah, tata-tata sesuai dengan keinginan teman-teman. Hmm. Itu ya. Kalau yang mana harus di atas, yang mana harus di bawah. Tinggal disesuaikan aja. Misalkan ini saya kasih warna... Hijau. Yang dalamnya putih. Tidak apa-apa deh. Tidak apa-apa deh. Tidak apa-apa deh. Yang disini. Kasih warna... Begini atau begini. Dalamnya kasih warna putih. Gitu kan. Yang ini misalkan kasih warna... Biru. Dalamnya putih. Yang ini kasih warna oranye. Dalamnya putih. Yang ini... Warnanya apa nih? Ambil warna dari sini aja. Tidak apa-apa deh. Tampakan disini. Oke. Ini kasih warna putih. Berikutnya yang ini. Biru. Ini kasih warna putih. Nah tinggal yang mana di atas. Yang mana di bawah. Misalkan saya block yang ini. Yang oranye. Saya pindah ke atas. Control home. Seperti ini. Ya kan. Ini misalkan... Block semua seperti ini. Ini ke atas home. Gitu ya. Ini juga ke atas misalkan home. Sesuai dengan keinginan aja teman-teman. Misalkan ini... Ke atas juga deh. Boom. Nah. Bentuknya... Sesuaikan aja. Misalkan ini... Saya geser sedikit ke bawah sini. Suka-suka aja. Amin apa. Geser harus dua buah. Ini. Nah. Sesuai dengan keinginan. Sudah begini. Diblok semua. Hilangkan garisnya. Blok semua. Baru klik kanat pada tanda silah. Atau pilih ini. None. Nah. Ini udah jadi. Tinggal kita masukkan... Bercak-bercaknya. Bercak-bercaknya. Ambil gambar. File import. Yang baru kita download tadi. Misalkan bercak mana ini. Misalkan diambil. Letakkan di sini bercaknya. Nah ini kan PNG teman-teman. Tidak bisa dirubah warnanya. Berarti gambar ini harus kita trace dulu. Kita jadikan pektor. Nah. Pilih gambarnya ini. Baru klik di sini menu trace. Pilihnya yang ini outline trace. Kita lebih detail. Element trace-nya. Berarti pilihnya yang ini. High quality image. Nah ini udah. Tanpa background. Settingan seperti ini aja. 25.0. Gitu ya. Terus di OK. Kita geser ke sini. Kita delete. Yang PNG-nya. Yang ini kita ambil. Kita letakkan di mana. Sesuai dengan keinginan. Misalkan kita letakkan di sini gitu ya. Di sini gitu. Nah gini. Kasih warna. Hijau. Pindah ke bawah teman-teman. Control. N. Nah. Seperti itu. Ambil lagi gambar yang lain. File import. Misalkan yang ini lagi. Letakkan di sini. Lalu pilih thread bitmap. Pilihnya outline thread. Pilihnya adalah. High quality image. Kita lihat. Nah ini sudah tanpa background. Terus di OK. Nah ini. Ini sudah pektor. Yang ini masih. PNG kita delete. Ini letakkan di mana teman-teman. Sesuai dengan keinginan aja. Misalkan di kasih warna ini dulu deh. Letakkan di sini misalkan. Oh di bawah sini deh. Karena dia meleleh ya. Gak apa. Saya meleleh. Berarti warnanya adalah warna ini. Kita akan di bawah sini. Kecilkan sedikit. Terus sini. Lalu pindah ke bawah. Kecilkan lagi sedikit. Control. N. Tinggal dikeserkan sedikit. Nah. Ambil gambar lagi. File import. Locak yang lain. Ini. Kita ambil. Pekan di sini. Pilih threads. Outline threads. Lalu pilih high quality image. Kalau tampil seperti ini. Kliknya ini. Redule. Oke. Selesai tanpa background. Oke. Ini kita ambil. Yang ini kita delete. Ini ganti warna. Gini misalkan. Letakkan di sini. Lalu kita pindah ke bawah. Control. N. Seperti itu. Ambil lagi. File import. Port. Yang ini. Lalu kita thread. Outline threads. Baru pilih high quality image. Pilihnya reductive map. Oke. Ambil. Ini pngnya kita buang. Ini diganti warna. Gini misalkan. Letakkan lagi di sini teman-teman. Nah gitu. Baru pindah. Control. N. Pindah ke bawah. Nah. Seperti itu teman-teman. Yang ini misalkan kita ambil lagi. Yang ini. Kita duplikat. Taruh sini. Iya kan. Kita besarkan sedikit. Taruh sini. Kasih warna. Orange. Pindah ke bawah. Control. N. Seperti itu. Terus yang ini. Kita pindah lagi ke sini. Begini. Kasih warna biru muda. Control. N. Seperti itu teman-teman. Cara buatnya. Kalau model bercakas. Silahkan teman-teman download. Untuk model-model lain. Tapi cara membuatnya seperti itu. Ini tinggal dimasukin gambar di sini teman-teman. Kita ambil gambar file. Import. Ini misalkan. Kita ambil gambar. Terus dulu baru klik kanan. Power clip. Masuk dalam sini. Sudah masuk gambarnya. Yang lainnya sama. Caranya sama. Tapi kelebihan ini. Ini bisa digeser seperti ini. Jadi utuh. Nah gitu teman-teman. Beda yang file yang saya share tadi. Sudah terpotong-potong. Ini bisa digeser-geser begini. Nah utuh dia. Oke teman-teman. Seperti itu ya. Cara membuatnya. Dan letakkan di kalender yang sudah saya buat. Letakkan di sini. Di bagian sini. Nah kalau yang ini. Tulisan aja. Warna hitam. Tapi ditransparankan. Ini ditransparankan jadi 85. Kalau kita buat 75. Dia lebih terlihat. Nah lebih terlihat. Ini saya buat 85. 85. Nah seperti itu teman-teman. Kalau untuk warna-warna yang lain. Silahkan teman-teman sesuatkan saja. Misalkan ini gak pengen merah gitu. Dengan warna lain boleh. Kalau ini tulisannya 2020. Fontnya saya menggunakan. Komika. Ini komika. Ini komika. Ini komika. Jadi kalau teman-teman sudah. Menginstal komika yang teman-teman download. Nanti hasilnya. Sama persis seperti ini. Jadi teman-teman tinggal dikasih tulisan apa. Gitu di sini. Misalkan kalau gambar-gambar keluarga. Berarti my family. Klikkan di sini. Nah itulah teman-teman. Bagaimana cara mendesain kalender 12 bulan. Dalam satu lembarnya. Dengan menggunakan Corel. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and share-nya. Dan sekali lagi. Bagi teman-teman yang belum subscribe. Jangan lupa klik tombol subscribe. Atau berlangganan. Dan tentunya gratis. Bagi teman-teman yang belum berlangganan. Jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya. Sukses selalu untuk Anda. Assalamualaikum. Sampai jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya. Sampai jumpa lagi di video tutorial saya. Terima kasih.